Ribudor, sebuah jembatan beton yang memiliki panjang 7 meter dan lebar 5 meter yang menjadi akses utama menuju kawasan wisata pantai Kuala, Maklege, Gampong, Llege, Kecematan Perelak, Aceh, Timur, Runtuh. Adapun insiden tersebut terjadi pada Kamis 17 Oktober sekira pukul 6 lebih 30 WIB, jadi saat sebuah dam truk melintasi jembatan tersebut. Dikitawi truk itu dikitawi mengangkut air bersih untuk kebutuhan para pedagang di pantai. Untuk informasi selegatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Serambinyus. Maulidi Al-Fata silahkan untuk laporan selegatnya. Kita sampaikan bahwa jembatan penghubung kesiniwati wisata Pantai Maklegul di Jamatan Perlak, Rekan Wartawan Serambinyus Timur, Runtuh saat dilintasi jam truk pengangkut air untuk menjaga budi tersebut. Informasi dikterima serambinus.com pada Kamis 17 Oktober 2024, kejadian ini terjadi pada pukul 6 pagi, waktu di Indonesia Barat. Di mana saat itu jembatan yang berukuran panjang 7 meter dan lebar 5 meter, ini dilintasi oleh jam truk pengangkut air untuk tempat kesiniwati wisata. Saat jam truk tersebut melintasi jembatan tersebut, jembatan abruk dan mengeluarkan dentuman yang sangat keras. Ini salah satu warga setempat mengatakan bahwa saat kejadian, ia menengar suara dentuman yang sangat keras dan warga pun berhamburan untuk datang ke lokasi memastikan apa yang terjadi. Dan saat dilihat bahwa dam truk pengangkut air untuk kesiniwati wisata pantai makhluk ini sudah tersebut ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun air untuk kebutuhan para pedagang tidak bisa digunakan lagi. Emi juga menjelaskan bahwa akses menuju tempat kesiniwati wisata itu hanya bisa dilalui melalui jembatan itu. Dan saat ini mereka memikirkan cara untuk melakukan atau membuat maksud kami membuat jembatan alternatif agar para pengunjung bisa tetap mengakses jalan menuju tempat wisata. Jika tidak para pedagang akan merugi besar. Dikarenakan para pedagang hanya di tempat itu saja untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya. Untuk mengetahui bahwa jembatan penghubung dan penelusi wisata pantai makhluk di Jabatan Perla ini dibangun pada tahun 1990. Sampai tahun 2024 jembatan beton ini tidak pernah direnovasi dan terlihat memperinghatinkan. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah tidak segera menangani masalah ini ini menjadi masalah besar di masyarakat pergampung lege ini. Dikarenakan hampir seluruh masyarakat ini mencari nafkah di pantai itu dengan berjualan. Jika jembatan itu tidak diperbaiki dengan segera mungkin maka omset penjualan para pedagang akan menurun dan mereka tidak bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Demikian Adila dari Aceh Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.